Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita diantaranya. Seorang warga negara Amerika Serikat tewas saat sedang mendaki di Gunung Agung Karangasem. Poresta Denpasar menangkap dua orang tersangka pembunuh polisi di Jalan Pidada. Pelasanan KTT G20 di Bali membawa berkah bagi penjual sate dan tepes ikan laut di Denpasar. Tim Sar Gabungan mengambil jenasa seorang warga Amerika Serikat yang terjatuh. Saat mendaki Gunung Agung Karangasem pada akhir pekan lalu. Medan yang terjal menyebabkan proses pengambilan jasad korban cukup sulit dilakukan. Sebelum tewas korban Kelvin Anderson bersama robongan naik dari pos pendakian penghubungan bersakit. Dalam perjalanan korban terpleset hingga menderita cedera di bagian kepala, kaki dan pinggang. Kantor Basarnas Bali yang menerima laporan kejadian segera mengirim tujuh personel dari pos Sar Karangasem. Korban beserta pendaki lainnya berada pada ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya jenasa korban dibawah turun menuju pos pendakian penghubungan. Terkait dengan operasi Sar yang kita laksanakan di Gunung Agung dimulai jalur berpenghubungan. Kami terima laporan langsung dari pemandu lokal ke skem penghubungan bahwa satu orang kampung bersiklesen jantung. Kemudian kami berkoordinasi dengan operasi terjahit, tim gabungan berkumpul di grup penghubungan. Kemudian jam 11 siang, tim gabungan serta pemandu naik untuk membantu proses evakuasi. Yang pertamanya jelas rekan-rekan pemandu lokal dan skem penghubungan sudah terlebih dahulu naik. Tim satu, kemudian baru tim kita yang tim gabungan kita ini naik menyusul untuk membantu proses evakuasi. Untuk jatuhnya pada saat jatuh di ketinggian 2.700. Untuk jatuhnya kurang lebih 10 meter. Jenasa dibawa ke puskesmas rendang dengan menggunakan ambulans RSUD Kabupaten Karangasem. Dan selanjutnya dikirim ke RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Poresta Denpasar menangkap dua orang tersangka pembunuh seorang anggota Bahar Kampori yang sedang bertugas mengamankan KTT G20 di Bali. Korban tewas setelah dianiaya tersangka di sebuah hotel di Jalan Pida de Ubung Denpasar. Korban adalah seorang anggota Bahar Kampori yang sedang bertugas mengamankan KTT G20 di Bali. Dua tersangka yang ditangkap merupakan remaja berusia 15 dan 16 tahun. Kami ketemunya bahwa memang sudah terjadi peristiwa penusukan itu. Kenapa ini? Paniayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat bukan meninggal ya? Sekarang memang posisinya setelah di rumah sakit beliau meninggal. Jadi pelaku itu sudah berbukal pisau seperti itu atau bagaimana? Masih dalam proses penyidikan karena yang menangani ini adalah tim. Poresta Denpasar Utara dengan tim dari Polresta Denpasar. Korban ke hotel itu untuk apa? Open DO gitu Pak? Nah itu masih dalam proses juga. Apakah korban ini memang benar anggota polisi yang ditugaskan Bahar Kampori? Beliau memang anggota Polri. Tugas di mana Pak? Tugas di Bahar Kampori. Di Jakarta Batu ya Pak? Di sini dalam rangka BKO KTT atau? Beliau polisi itu. Oke, pasalnya ya 351, diuntur 338. Sudah tes sekarang mereka Pak? Sudah tersangka? Sudah. Usia pelaku berapa? Usia pelaku 16 dan 15. Kasus pembunuhan ini sebelumnya mengemparkan warga Kota Denpasar karena korbannya adalah seorang polisi. Pemicu keributan antara korban dan tersangka masih dalam penyelidikan polisi. Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kapal motor penumpang Mutiara Timur 1 yang terbakar di perairan Kubu Karangasem akhirnya tenggelam di Selat Lombok. Sebelum tenggelam, posisi kapal sudah miring ke kanan dan terseret arus hingga 7 mil laut dari posisi awal. Posisi kapal kemudian semakin miring hingga bagian lambung menyentuh permukaan air laut. Berkait tenggelamnya KM Mutiara 1 itu diawali sekitar pukul 16.42 kebetulan petugas kami ada di posisi kurang lebih 5 mil dari kejadian itu kapal dalam kondisi sudah miring makin miring terus ada asap tebal dan tak lama kejadian cukup cepat kapal langsung terbalik dan tenggelam penyebab pasti kita kurang tahu juga karena kapal itu kejadiannya dari sehari sebelumnya sudah mengalami kebakaran dan sampai saat itu juga masih posisi menyala apinya. Pasca tenggelamnya kapal pihak KSOP Karangasem menghubungi para nakoda kapal yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Berdasarkan laporan nakoda kapal dipastikan kapal tersebut sudah tidak terlihat lagi di atas permukaan laut. Sebanyak 258 orang penumpang dan awak kapal mutiara timur 1 sebelumnya berhasil diselamatkan dari musibah kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Terima kasih telah menonton!